Intro Akui ketajaman fake shot Megatron, Mega punya insting begitu tinggi. Paulina Rahimova akui kesulitan menerima fake shot Megatron. Mengendalikan mental lawan memang hal yang biasa yang dilakukan Megawati di Liga Korea. Dan kelebihannya ini juga akhirnya ia gunakan saat kompetisi Pro Liga berlangsung. Namun permainan Mega baru kembali saat dirinya mampu menyapu bersih dua kemenangan saat Jakarta Bin melakukan laga di Palembang. Tak tanggung-tanggung, Mega memperlihatkan skill yang ia miliki kepada dedetan pemain hebat. Yang dimiliki oleh PLN Electric serta Pertamina Enduro. Dan drop shot merupakan teknik spesial yang dimiliki oleh Megawati untuk meruntuhkan mental lawannya. Itu ia bisa sempurnakan berkat belajar banyak dari seorang Kim Yongkyung sewaktu di Korea. Dan hal ini juga sering digunakan Megawati untuk membuat lawannya sangat frustasi. Dengan tipuan yang ia lakukan saat lawan sedang dalam kondisi tertekan. Mega memang pemain cerdas yang tentu saja sangat suka dalam mengatur mental lawannya. Sebab dirinya tahu saat mental sudah down, pastilah kemenangan pastinya sudah dalam genggaman. Dan di laga terakhir pada putaran pertama yang dilakukan Mega di Gresik. Dirinya mampu membuktikan Jakarta Bin masih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan oleh Petro Kim yang Gresik. Jakarta Bin berhasil mengatasi perlawanan tangguh atas Gresik Petro Kimia Pupuk Indonesia. Di set ketiga putaran pertama Pro Liga 2024. Tren positif yang berhasil dilanjutkan Megawati Hange Sri dan kolega berhasil menutup set kedua dengan poir akhir 25-21. Hasil tersebut memberikan tambahan keunggulan untuk Jakarta Bin dengan skor set 2-1 atas Gresik Petro Kimia Pupuk Indonesia pada pertandingan yang berlangsung di Gortri Dharma Gresik. Laga ini menjadi laga pembuktian Gila Megawati dengan serangan yang cukup mematikan. Dan apa yang dilakukan oleh Mega juga membuat energi positif kepada Kenya Karages yang juga mampu mengimbangi permainan energik yang Mega perlihatkan. Kedikdayaan Megawati benar terlihat di laga ini. Bahkan dua pemain asing Gresik dibuat kebingungan dengan Spike Begatron. Dan sekali lagi, fact shot Megawati kembali keluar di laga ini. Setelah Paulina memperlihatkan skillnya, Mega juga meladeni apa yang Paulina lakukan di laga ini. Drop shot yang dilakukan Mega sampai membuat pemain Gresik frustasi di set 4. Hingga saling menyalahkan satu sama lain sekaligus mematikan perlawanan Gresik dengan cukup mudah. Mega memang sering melakukan ini di Liga Korea. Dan fact shotnya kini dia bawa di proliga yang tentu saja sangat efektif serangan Mega dengan fact shot. Kami sebenarnya diuntungkan saat mampu menang di set awal. Namun sayang kami kehilangan momentum dan hilang konsentrasi yang membuat set keempat kami harus lepas dengan cukup mudah. Ucap Bogdana setelah laga berakhir. Dan dengan kemenangan ini, Jakarta Stinbit masih terus menempel posisi Popsi Popol 1 di peringkat pertama. Yang sampai saat ini menjadi tim satu-satunya yang tak pernah terkalahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!